Intro Sidang Persilisi Nasir Pilkada Kabupaten Labuan Batu kembali digelar Mahkamah Konstitusi dengan agenda mendengar keterangan ahli dan saksi pemohon termohon KPU Labuan Batu, pihak terkait, serta keterangan bawaslu kepada Majelis Hakim Konstitusi yang dipimpin Wakil Ketua MK Aswanto ahli hukum Tata Negara Marwarasihaan yang diajukan pemohon dalam keterangannya mengatakan adanya penjatuhan sanksi terhadap penyelenggara menunjukkan adanya persoalan dalam Pilkada Labuan Batu Marwaran menambahkan jika sanksi tersebut tidak diikuti dengan perbaikan terhadap hasil penolahan suara maka hal itu adalah pelanggaran lebih lanjut Marwaran mengatakan selama sengketa hasil Pilkada masih ditangani oleh MK maka yang menjadi dasar dalam memutus adalah konstitusi menurutnya jika MK membiarkan ketentuan ambang batas risih suara untuk dapat mengajukan permohonan maka para peserta Pilkada akan melakukan segala cara agar tidak ada pasangan calon yang dapat mengajukan permohonan persilisian hasil Pilkada karena terganjal aturan ambang batas risih suara sementara ahli pihak terkait Indra Parawira dalam keterangannya mengatakan kata hasil pemilu dalam undang-undang dasar berarti apa yang diperosalkan di MK adalah persilisian hasil secara matematis namun dalam perjalanannya MK juga mengadili proses karena sebagai peradilan konstitusi MK tidak dapat melepaskan diri dari nilai-nilai konstitusi terhadap dalil yang diajukan pemohon ahli menyatakan tidak dapat menilai hal tersebut karena menjadi ranah hakim konstitusi untuk menilainya namun demikian dalil yang diajukan pemohon dapat termasuk pelanggaran terstruktur sistematis dan masif jika memenuhi kriteria pelibatan aparatur pemerintahan atau penyelenggara direncanakan sendemikian rupa terjadi secara luas dan memiliki dampak yang luas pula dalam kesempatan itu MK juga memberi seketerangan saksi pemohon pihak terkait dan laporan bawah seluruh labur batu Ilham Giriadi Hendi Presitya MKTV News melaporkan berita cukup melaporkan melaporkan mambut terima kasih Terima kasih.